Intro Koordinasi Lintas Sektoral Jelang Operasi Lilin 2018 dan Tahun Baru 2019 Poresta Banjermasin menggelar rapat koordinasi lintas sektoral dalam merangkap laksanaan operasi kepolisian terpusat jelang perayaan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 yang dihadiri oleh berbagai kalangan baik itu tokoh masyarakat, perwakilan tokoh agama, TNI, dan berbagai unsur lainnya pada Kamis 20 Desember 2018 Pada arahannya kompol Wiljan SIK, selaku kabak ob Polresta Banjermasin menyampaikan bagaimana strategi-strategi pengamanan titik-titik rawan pengamanan yang akan disiagakan termasuk kemungkinan adanya pemindahan arus lalu lintas khususnya di jalan kota Banjermasin Di akhir kegiatan kompol Wiljan menghimbau kepada warga masyarakat pada perayaan Natal dan Tahun Baru ini nanti agar sementara bisa mengurangi berbagai macam aktivitas di luar rumah guna menjaga dan meminimi lisir segala bentuk kejahatan di dua hari perayaan ini nantinya Jadi kita sudah laksanakan rapat kordinasi ikat Pertamaian Banjermasin yang mana pada hari ini kita laksanakan tadi pada hari pukul 9 dan sampai jam 11 yang ini yang pada intinya adalah rapat kordinasi ikat yang menjelang operasi bilim Intan 2018 dan pergantian tahun 2018 ke 2018 kita mengundang dari semua instansi dan di roda termasuk juga dari masyarakat dari ormas-ormas termasuk dari BASA, BPI, kemudian dari LKUD kemudian dari instansi-instansi terkait instansi-instansi yang akan terlaut kemudian dari POM Jadi yang kita harapkan dari hadir akur ini nanti kita sama-sama secara bersinergi menjamin ketertiban kemudian kelancaran harus lalu lisa pada masa-masa operasi ini untuk masyarakat Pemajermasin dan sekitarnya kami dari pihak kepolisian akan mengharapkan untuk bekerjasamanya dalam hal ini sama-sama menjaga dekat kembali dan keamanan kota Pemajermasin dan kami jimbau pada saat nanti malam karakterin yang jatuh pada tanggal 31 00.00.2018 kami harapkan tidak terlalu keluar rumah atau membawa kendaraan karena nanti akan kita kita buat buka tutup ini yang telah disampaikan semarin pada saat dikong dengan Bapak Kapolri bahwa kemalahmu seberangnya lebih banyak kendaraannya daripada manfaatnya dari kami muncul kepada masyarakat dan tidak menggunakan percor atau petasan nanti pada malam ketahuan malam kegiatan karena nanti bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak penting kita akan melakukan pimpin keresial dan kita akan menegakkan hukum sesuai dengan larangan penggunaan petasan dan percor dan memang selama ini ada dua tributor di sini yang dapat dikitar semangat tetapi lah itu kelahan-lahan lagi bukan maksudnya atau bukan tapi ya kita bahayakan dengan kelahan-lahan yang selamat dari 5 bulan Ahmad Didi Rian Tribrata TV Banjarmasin melaporkan Salam Tribrata selamat menikmati